Sub indo by broth3rmax Kalo satu sirko masih kanza Belum apa-apa udah banyak izin ya Siapa sih ah Good morning Honey Kamu ngapain ke sini? Kenapa gak biang ganggu ke sini? Ya ampun gue kan tau Jaki kalo pagi gak ada Maka ini gue kesini Ini Bu Elisa Nih Kok malah takut gitu sih tinggal amin? Ini! Engga kamu liat begitu itu paketnya dari siapa? Terus buat siapa? Liat! Hmm disini sih gak ada nama pengirimnya ya Bu Sabar Ngantai ale Waduh Kanan lo Itu kamu paket dapet dari mana? Ini tadi ada di luar Gue liat Kayaknya buat lo nih Ini kan paket yang tadi malem Ini aku Aku udah suruh Sumi buang loh Kok bisa sama kamu sih? Oh yang semalam lo telepon gue itu? Iya ini paketnya Kok ini bisa balik lagi? Jangan-jangan Emang ada yang sengaja neror lo nih Lis Bener kan aku bilang tadi malem? Tapi siapa ya? Apa.. Apa Zaki ya? Soalnya kan gak mungkin ada orang yang bisa naik ke atas sini kalo gak punya akses Nah itu dia Lis Kan emang gak ada orang sembarangan bisa naik ke sini kan? Iya sih tapi Kayaknya tadi malem Zaki gak kemana-mana deh Dia ada di rumah Itu Atau memang dia nyuruh orang Atau Ada siapa gitu? Aduh wangu Gak tau deh aku pusing Udah mendingan kan bawa keluar deh Kamu buang aja sana Buang 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 jauh jauh Jangan Kita kan belum tau isinya apa Kita buka dulu Eh tapi jangan buka disini Jangan-jangan buka disini Jangan buka disini Marco aku gak mau Kau bahaya gimana itu Ya elah Lis Loh Amok amok Selur deh gue Apa yang takut loh Apa yang takut amat? Cuma batu batak nih Apa itu? Ada tulisannya Lis Maling teriak maling Maling teriak maling Maksudnya apa sih? Emang siapa yang teriak maling? Gue gak tau deh Nih Siapa yang berani macem-macem sama aku ya? Udah lah Lis Lu gak usah parno gitu Kalau lu parno Takut Yang ngirim ini Makin seneng deh Berhasil Ya tetep aja aku mau tau siapa yang ngirim aku Siapa yang udah neror off kayak gini Ya udah Lama-lama aku bisa gila tuh nge-gera kayak gini doang Tenang Biar gua urus Gitu doang Gua balik ya Ntar Tosi nyariin lagi Iya baik dokter Iya Oke Iya iya Saya akan ikutin saran dokter ya Terima kasih ya dok Mas udah deh Aku gak mau ngerepotin kamu Kamu bisa dengerin aku dulu gak sih? Ini menurut dokter Kamu mesti dibawa ke peskiater Mas Kanza kan gak gila Kok dibawa ke peskiater? Yang bilang kanza gila tuh siapa? Kamu tuh kalo gak tau apa-apa Diem dulu deh Gini ya Peskiater itu bukan berarti gila Bisa juga depresi Bisa juga stress Semuanya kan bisa ada sebabnya Gak semuanya gara-gara gila Gimana sih? Oh gitu Maaf mas Zaki Soalnya di kampung Sumi itu Kalo orang yang lagi sakit Terus dibawa ke peskiater Itu artinya gila mas Ya gak gitu juga Sumi Udahlah Kata dokter Kalo emang medis Kamu gak terdeteksi Itu artinya psikologis kamu yang kena Dan kamu kan juga ada trauma Iya kanza Bener kata Zaki Mendingan kamu cek seater aja dulu Iya Nanti aku biar Bilang sama bapak dulu ya Gak bisa gitu kanza Ini harus cepet-cepet diperbaikin Biar kamu juga gak sakit-sakitan terus Kan lebih cepet lebih baik Kalian gak usah terlalu khawatiran aku Aku gak apa-apa kok Makasih udah tolongin aku Sekarang aku butuh sendiri dulu ya Aku mau istirahat Iya kanza Mas udah dong mas Kamu gak perlu terlalu perhatiin aku kayak gitu Yang perlu kamu perhatiin itu Rachel bukan aku Aku mau sendiri dulu Aku mau istirahat Iya udah deh Kita keluar aja dulu biarkan saya istirahat Nanti aku mau istirahat ya za Aku balik Iya sum Baik-baik ya Sumi Iya mas Kamu tolong ya Nanti bujukin kanza supaya dia mau cek untuk ke pesiater Iya mas Oh iya Bukannya tadi Kanza udah nolak mas Waktu mas tawarin Sampai mas diusir loh Iya makanya Kamu ngomongin nanti pelan-pelan sama dia Bujukin aja ya Iya mas Nanti Sumi bujuk Dan lo Tolong ya Cari Rachel sampe dapet Sampai kita dapet petunjuknya Siap Siap Gue mesti beresin urusan kantor Eh Eh mas Farel Iya sum Kenapa? Eh mas Farel udah tau nama Sumi Padahal kita belum kenalan loh mas Oh iya Saya Farel Asisten pribadinya ya pak Zaki Oh mas Farel Aku Sumi mas Eh Mas bisa panggil Sumi Mimie Gapapa kok panggil Mimie aja Iya Oke Cip-cip juga ya kamu Ah Mas Farel bisa aja Mas Farel juga Cute Yaudah Kalau gitu Saya duluan ya Mimie Yaudah mas hati-hati ya Iya Mas Farel Gengah pantongannya Masih berasa banget Ini memang jodoh Sumi yang dikirimkan sama Tuhan He Halo Iya aku share lokasinya sekarang ya Aku tunggu Jangan sampai terlambat Yang bawa Rachel salah bawa apa gimana ya? Gue kan udah cek CCTV Nih Lo liat Lo cari info tentang taksi ini Bilang sama dia Dia drop in Rachel dimana Dan setelah lo dapet Lo langsung cek tempatnya Oke Bisa ya? Baik pak Saya cepet Oke 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 Tapi Supir taksi itu bener sih udah negesin kalo Rachel tuh diturunin disini nih Iya 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 Permisi pak Ya ada apa mas? Bapak tau Rachel Wijaya gak? Gak kenal sih mas Cuma Saya taunya di berita-berita aja sih Eh Bapak pernah liat Dia Sekitar sini gak? Waduh Kayaknya gak mungkin deh mas Crazy Rich model gitu Mau nginep di hotel seperti ini Yaudah masih banyak ya pak Iya Permisi Iya sama-sama mas Apa mungkin ya? Rachel Naik taksi pertama turun disini Terus dia pindah taksi Buat ngilangin jejak Permisi mbak Ya Saya dapet panggilan kerja hari ini Dengan mbak siapa ya? Kanza Kanza Kirananda Baik tunggu sebentar ya Sudah selesai pak Oh iya Berdasarkan hasil tes Kamu diterima kerja disini Untuk bagian administrasi Alhamdulillah Eh Seperti biasa Kamu masuk jam 7 pagi Dan office hour pulang jam 5 seminggu Nanti kalau kinerja kamu bagus Akan ada bonus dari kamu Baik pak Kalau begitu Mulai besok Kamu bekerja disini Baik pak Sekali lagi terima kasih ya pak Ya Saya permisi dulu Oh iya silahkan Aku belum datang juga ya Aku belum datang juga ya Maaf ya aku terlambat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apaan Sampai sekarang juga Zaki sama sekali gak cari aku Ya Gimana Zaki gak mau cari kamu coba Dia aja sibuk sama Kanza Kayaknya Kayaknya Kita harus ubah rencana nih Sekarang kamu harus coba munculin diri kamu Dan kamu harus fokus sama pertunangan kamu sama Zaki Gimana? Persiapan pertunangan aku gimana? Udah Soal itu aku yang urus Emannya Eh Bibi Eh ada mas Zaki Halo mas Kamu langsung balik ya Kamu ingin Kanza Ka-Kanza Kanza Iya Kak Aduh Mas Zaki bener-bener deh Ini kan di kantor banyak orang Oh iya Kanza bilang Bebi gak mau orang kantor tau kalau hubungan dia sama Kanza Kamu tuh kenapa sih? Kanza sama bapak kamu tuh orang baik Kenapa kamu malu ngakuinnya? Heran saya Mas Zaki Ih rese banget sih Kanza 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 terus Semua orang kenapa sih? Peduli banget sama Kak Kanza Mas Izzy Bialkan She Tengah Jepang Ya Mereka Aku bukan jodohnya Ini kalung siapa ya? Kok bisa ada di sini? Perasaan nggak ada cewek deh naik mobil ini selain kansa Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga lamaran aku diterima Dan aku bisa dapat kerjaan baru Loh Itu kan Rachel Iya kan Rachel? Aku harus lapor mas Zaki nih Jadi ini pak laporan Oke oke Coba saya lihat Udah semuanya nih? Udah pak Gak diangkat-angkat sih mas Zaki Parel aja deh Halo Rel Ya halo kan Zah Rel Aku lihat Rachel Rel Sekarang kamu dimana? Ini aku ada di Di jalan deket perkantoran Di jalan tulip itu loh Ah kebetulan ini Aku juga lagi deket situ Ya udah pokoknya kamu cepetan kesini ya Sekarang ya Rel Oke 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 Aku ke sana Eh Wah Maaf 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 Loh Kok Rachelnya jadi nggak ada sih? Aduh Kemana ya dia? Aduh Sip Pasti Rachel nggak jauh dari sini Rachel Rachel please Please Kamu udah rakot dulu Itu harus anak aku Kamu nggak usah ikut ikutan Rachel Hei Hei Mana Rachel? Nggak ada sih Rachel Please Stop Kamu mendingan dengerin saran aku ya Kamu lebih baik sekarang Secepatnya harus keluar Daripada berita ini Sampai kedengaran orang tua kamu Yang ada orang tua kamu Nggak ngizinin pertunangan kamu Sama Zaki loh Kalau soal urusan orang tua Itu urusan aku Oke Fine Tapi kamu dengerin aku deh Mending kamu sekarang Keluar dari hotel Terus balik ke apartemennya Tante Rosie Ya aku bilang nanti Bisa nggak sih Kamu nggak usah ikutin aku terus Aku ada urusan Lagian nanti kalau ada yang liat aku sama kamu Gimana? Rachel yang ada kalau kamu keluar sendirian Orang ngeliat kamu itu Malah ngegagalin semua rencana kamu Tahu nggak? Kamu nggak usah deh Ngejar-ngajarin aku Udah Tapi Rachel Rachel Kenapa batu banget sih tuh anak? Hei Bebi Iya mas Zaki Kamu liat Salman nggak sih? Mas Zaki Mas Zaki Dia dimana? Iya Dia dimana sih? Harusnya kan dia ikut meeting sama kita tadi Kasian juga kalau Mas Zaki diomelin lagi sama Mas Zaki Oh iya mas Zaki Itu tadi bilang ke Bebi mas Dia tuh katanya ada urusan penting Ada meeting di tempat lain Meeting di tempat lain Meeting di tempat lain? Kok dia nggak bilang sama saya? Udah kalau itu Bebi kurang tau mas Udah kalau gitu Bebi duluan ya perfisi mas Salman meetingan mas siapa ya? Kan Zain Alphen ada apa ya? Nggak diangkat lagi? Aduh Ada apaan ya? Ya halo pak Eh Feral kamu tolong cariin Kan Zainal sekarang Saya takut dia kenapa-kenapa karena tadi dia nelfon saya Terus saya telfon balik dia nggak diangkat Iya pak, tadi Kan Zainal sempat telfon saya juga Karena dia bilang dia lihat Rachel Lihat Rachel? Gimana maksudnya? Tadi Kan Zainal bilang sama saya Dan tadi saya sempat lihat Rachel pak Dan sekarang saya udah kehilangan jejak dia pak Oh iya? Yaudah Kamu tolong Sherlock sekarang ya Ya? Oke baik pak Pak Zaki? Iya, anda siapa? Saya Randy pak Saya perwakilan dari IO yang mengurusin acara buat pertunangan pak Zaki dan juga bu Rachel Yang bayar anda siapa? Bu Rachel pak Ya berarti kamu cari bu Rachel lah Jangan cari saya Tapi kan bu Rachel saat ini sudah menghilang pak Makanya saya temui pak Zaki sebagai calon tunangannya Enggak, Rachel nggak hilang pak Cari aja Bu Rachel nggak menghilang pak Maksudnya Zaki itu apa ya? Apa jangan-jangan dia udah tahu kalau Rachel itu pura-pura hilang? Mas Alsan Eh baby Apaan sih kamu ngagetin aja deh Tiba-tiba dateng udah kayak tuyul Mas Alman Dia ngatain baby kayak gitu dong Harusnya mas Alman itu justru berterima kasih sama baby Baby kan udah bantuin mas Alman Cariin alesan tuh tadi di depannya mas Zaki Mas Alman lupa ya Hari ini tuh harusnya mas Alman ikut meeting Penting Tadi mas Zaki udah nyariin Untung ada baby disana Untung baby cariin alesan Kalo nggak Asis sekarang udah diamukin tuh sama Zaki mas Alman ya Saya lupa kalo hari ini ada meeting ya Tuh Lupa kan Makanya dari dulu kalo udah baby bilang mas Alman Mas Alman itu butuh asisten pribadi Makanya jadiin baby asisten pribadinya mas Alman ya Baby jamin kalo baby jadi asistennya mas Alman Mas Alman nggak bakal lupa-lupa lagi deh soal meeting Baby catetin semuanya detail lengkap Semua pekerjaan mas Alman apapun itu Baby bantu urus pokoknya semuanya sih Baby stop stop please Saya nggak butuh aspri ya Mas Alman yakin nggak butuh aspri Iya yakin seribu persen Ih tapi mas Alman mah nggak bisa nolak baby loh Mas Alman lupa Kartunya mas Alman banyak di tangan baby Gimana? Pikirin lagi ya? Kenapa sih? Selalu ribet tuh cewek Aku nggak mungkin salah liat Itu tadi kan Rachel Tapi dia kemana ya? Kok tiba-tiba ilang? Iya Gua kesitu Hahaha Masa lo? Aduh Ya ampun Uuh Lu jangan begitulah Hahaha Hahaha Paul Aduh Lu memang paling-paling lu Udah Bentar lagi juga gue kesitu ya Hahaha 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 Ah 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 Terima kasih. Dia kenapa sih ngindir banget dari gue? Enza! Enza! Enza, hey! Mas, stop! Stop, kamu jangan deketin aku lagi, Mas! Kamu kenapa sih? Aku gak boleh deket-deket sama kamu, itu kenapa? Badan aku emang bau? Hah? Aku udah pernah bilang kan sama kamu, jangan ganggu aku, Mas! Aku sama sekali gak ada niat untuk ganggu kamu, Kanza. Kamu kasih tau aku deh, gimana caranya supaya aku gak nganggu kamu, biar kamu gak ngerasa kayak gitu. Jangan jadikan aku perempuan berpredikat tukang ganggu hubungan orang, Mas! Itu haram untuk aku! Tapi aku sama Rachel kan gak ada apa-apa. Mas, udahlah, Mas! Aku berkali-kali minta sama kamu, jangan ganggu hidup aku lagi! Kamu gak perlu ngomong lagi sama aku! Aku juga udah gak kerja di tempat kamu kan, Mas? Aku gak bisa, Kanza, jauh-jauh dari kamu. Mas! Kamu dengerin aku dulu sengkar. Mas, tolong! Kamu bisa gak jangan ngelangkah lagi? Ya aku gak bisa dong. Aku tuh sayang sama kamu. Bukan cuma sayang, aku cinta sama kamu. Siapa kalian? Kami perwakilan dari keluarga Henry Widjaya. Pak Henry. Kami ingin menanyakan pertanggung jawaban atas hilangnya Rachel Widjaya. Ya, kami selama ini juga bukannya diem-diem aja. Kami juga betul-betul berusaha untuk cari Rachel. Baik, kami akan kasih waktu 1x24 jam. Kalau memang tidak ada progres, keluarga Pak Henry Widjaya akan mengambil jalur rupu. Ya ampun. Apa yang selama ini aku takutin, jadi kenyataan juga, Kan? Pak Henry pasti marah besar. Aku juga gak bisa kok terus-terusan pendam rasaku ke kamu. Kamu juga harus tahu kalau aku emang cinta sama kamu. Kurangnya aku apa sih? Coba kamu kasih tahu ke aku. Aku gak pantas untuk kamu. Yang bisa nentuin pantas atau gak pantas itu siapa kan, Zah? Hati aku kan gak bisa kepaksa. Aku juga bukan orang yang gampang jatuh cinta kok. Apalagi sejak kematian ibu aku. Tapi sama kamu beda kan, Zah? Semua berubah setelah aku ketemu sama kamu. Kamu bisa kan? Kasih aku kesempatan untuk buktiin ini semua ke kamu? Aku gak butuh bukti apa-apa dari kamu, Mas. Aku mohon sama kamu, tolong jauhi aku. Stop, Mas. Aku minta kamu. Kamu jaga harga diri kamu sebagai laki-laki. Kalau kamu mau mendekati perempuan lain, selesaikan dulu urusan kamu dengan dia. Zahki. Zahki. Kenapa lagi, Tante? Tante tuh kan udah bilang sama kamu berkali-kali, cari Rachel. Sekarang beritanya udah sampai ke orang tuanya Rachel. Barusan, ada suruhannya Pak Hendry Wijaya datang ke sini. Ngancem Tante. Mereka bilang kita cuma dikasih waktu 1x24 jam. Kalau dalam waktu itu kita belum ketemu Rachel, mereka akan ambil jalur hukum. Aku lagi gak mau bahas ini lagi, Tante. Kamu tuh gimana sih? Ini nama baik Adinata udah di ujung tanduk. Kamu cari dia sekarang. Tante Rachel itu gak hilang. Maksud kamu? Iya, aku ada buktinya kalau Rachel itu emang gak hilang. Gak ada yang nyulik dia. Ah, mana buktinya? Loh. Tante tenang aja dulu. Tante pulang. Nanti aku akan kirim buktinya. Ya. Tante tenang. Rachel itu baik-baik aja, Tante. Kalau dia mau muncul, dia akan muncul sendiri kok. Tenang aja. Tante. Tante. Jadi Rachel gak hilang? Oh, hilangan jejak Rachel lagi. Oh, hilang jejak Rachel lagi. Terima kasih telah menonton 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 Lo jangan bohongin bapak lo. Bila? Mau kemana lo? Aku mau ketemu Rachel, Pak. Rachel? Dia bukannya hilang? Iya... Sebenernya itu semua cuma drama, Pak. Aduh... Salman... Salman... Lo ngapain ikut drama perempuan kayak gitu? Iya... Tapi, Pak. Udah, lo sekarang denger ya. Pokoknya... Lo fokus. Gimana lo ambil tahta data group? Ngerti lo? Udah. Ayo, udah, udah. Makin gak betah aja aku di hotel kecil kayak gini. Mendingan aku ngambil hotel Bitang 5 biar bisa healing sekalian. Disini malah tambah stres. Oh my God. Sakiko bisa tau ya? Aku nilai pel tekumu, Sungguh. Gimana? Gimana? Lo yakin? Rachel tinggal di sini? Awalnya saya nggak yakin sih pak. Tapi tadi saya ikutin dan saya lihat sendiri Rachel masuk ke hotel ini. Ya mungkin biar orang-orang nggak kenal sama dia. Nih pak, sebelum Rachel masuk, saya sempat video-in. Parah banget nih orang emang. Thank you. Nih si mbak, saya mau nanya tamu atas nama Rachel Wijaya di kamar berapa? Saya tahu dia nginep di sini. Di sini nggak ada yang namanya Rachel Wijaya? Lagian mana mungkin dia nginep di sini? Oke, gimana kalau perempuan ini? Barusan saya lihat dia masuk ke hotel ini. Maaf saya tidak bisa kasih tahu, karena ini privasi tamu di sini. Saya yang akan tanggung jawab. Bapak CEO Natagroup yang viral itu ya? Iya. Mbak, dia itu calon tunangan saya. Jadi tolong kasih tahu sekarang. Kalau mbak nggak mau kasih tahu juga, saya akan panggil media dan bilang kalau hotel ini telah ngumpulin Rachel Wijaya. ini. Tidak ada. Sudah nggak ada loh. Maunya apa sih tuh anak? Ngilang kayak gini bikin orang panik? Biasanya ya pak, cewek kalau udah ngilang gak ada kabar, itu dia lagi cari perhatian. Iya sih, gue juga mikir gitu. Makanya gue gak terlalu mikirin. Jadi sekarang gimana nih pak? Udah lu baga aja. Tugas lo udah selesai. Baik pak, saya jalan dulu. Cepet balikin kartu akses gue, gue gak bisa masuk nih. Udah, si Pak Rel mana sih? Lama banget, aku udah hidup segini juga. Bener-bener ngerjain orang ya. Masa gak bisa masuk ke apartemen sendiri sih? Mana sih Pak Rel? Ihh, baby. Kamu ngapain? Kok selonjuran disini sih? Bukannya langsung masuk? Ayo! Kayak nanya lagi. Gara-gara kakak nih, aku jadi gak bisa masuk ke dalam apartemen. Bisa gak sih Pak? Sehari kayak gitu jangan bikin susah hidup orang. Mungkin masalah mau kerjaannya. Iya maaf. Kakak bikin kamu susah lagi ya. Emang ada apa sih? Gara-gara kakak tuh tadi pagi. So-soan ala-ala pingsan lah. Sakit lah. Apalah gak ngerti lah baby. Si Pak Rel jadi ngambil kartu aksesnya baby. Terus sekarang baby jadi repot gak punya kartu akses. Gak bisa masuk ke dalam. Lagi kakak kenapa caper banget sih? Tangan banget jadi menantunya keluarga di Nata. Mimpi kok ketinggian. Kamu jangan sembarangan ya ngomong sama kakak, beb. Aduh udah deh. Males banget. Emangnya masuk sekarang. Gerah nih mau mandi. Ada kartu aksesnya. Cape nih dari tadi disini mulu. Ini. Yuk kita masuk ya. Udah bukain. Bisa gak dirinya? Bisa. Salman. Jadi bener apa kata papa kamu? Kalau kamu selama ini tahu keberadaan Rachel. Iya? Iya ma. Terus? Jadi selama ini kamu sama Rachel bersekongkol gitu? Terus kamu bikin kita semua pada mumet? Hei man. Pakai otak lo. Aduh. Lo ngapain juga sih ngurusin cewek. Bawel kayak gitu. Hah? Eh. Lo dengerin ya? Lo dengerin pokok lo. Lo harus fokus. Supaya lo dapet tahta dari Nata Guru. Selama itu. Selama itu. Gak jelas kamu yang lama-lama ya. Tau. Harusnya kamu itu deketin Rachel. Bukannya nolongin dia. Gunain mal. Gunain kesempatan ini mumpung lo itu ada di dalam keluarga Nata Group. Pakai. Otak gue pake. Siapa lagi? Marco. Marco sembunyi. Sembunyi. Aduh. Ini Pak. Pasti Sumi nih. Kalau sampai dia ngeliat kamu. Aduh. Bahaya pasti dia bakal kepo banget terus nanya-nanya. Aduh. Gimana nih? Gue harus cabut. Tunggu. Kamu sembunyi disitu. Alah. Udah gini, Bang. Shhh. Udah gini. Sumi. Kamu lama banget sih. Iya, Bu. Soalnya ini Sumi beli belanjaan sekurangannya lumayan jauh, Bu. Iya. Udah sampai lapar. Masak, 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 masak. Iya, 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 iya. Masa iya sih Rachel bikin drama sendiri. Tapi apa coba tujuannya? Buat apa? Kan kalau sampai ketahuan sama orang tuanya. Itu juga malah nyusahin, malah bahaya buat pertunangan dia sama Zaki. Tapi kalau sampai dia gak nongol malam ini, aduh abis deh nama Adinata. Itu keluarga Wijaya pasti gak akan tinggal diam. Aduh, Rachel. Siapa sih malam-malam gini? Bebi. Beb. Makan yuk. Kakak udah siapin loh, Beb. Makan. Bapak mana, Kak? Bapak ke masjid. Kamu makan duluan aja. Kak. Hmm? Kayak menurut Bebi nih, mendingan Kakak cek lagi deh itu ke dokter. Kakak tuh sebenernya kenapa sih? Biar gak nyusahin orang gitu loh, Kak. Kalau kejadian kayak tadi keulang lagi, kan Kakak yang sakit, orang lain yang kena imbasnya. Bebi yang jadi repot tadi kan, capek tau kayak gitu terus. Iya. kenapa aku masih gak nemuin jawaban ya soal penyakit aku? Apa bener kata Mas Zaki? Ini karena trauma aku. Jadi lebih baik aku temuin psikiater aja ya. Tapi kalau psikiater kan pasti biayanya mahal banget. Kep, no juga nih akhirnya si biang kero. Lohomo kemana? Baby! Baby! Ya ampun Rachel Kamu tuh dari mana sih? Tante maafin aku Apa yang aku lakuin was so stupid Jadi bener kamu Kamu ilang-ilang sendiri Kamu pergi-pergi sendiri gak ada yang culik Ya ampun Rachel Aku minta maaf ya Ya udah ya gak apa-apa Tante lega kamu udah ada disini sekarang Ya Aduh Rachel Ya udah sekarang kamu mandi dulu deh Ya Loh Zaki? Zaki? Tunggu Zaki! Zaki? Selamat ya Kamu udah sukses untuk ngebuat semua orang pusing Semua media ngebahas tentang hilangnya kamu Maksud kamu tuh apa sih? Bikin drama kayak gini? Mau cari perhatian sama aku? Biar aku cari-cari kamu Kamu salah Rachel Aku sama sekali gak peduli tentang kamu Aku gak cari kamu Karena aku tahu Kamu itu cuma perempuan bodoh Yang bikin hal konyol kayak gini Ya Apa yang aku udah lakuin itu hal terkonyol dalam hidup aku Tapi siapa yang bikin aku kayak gini Zaki? Kamu! Kamu campakin aku gitu aja Kamu gak pernah bekas sama perasaan yang aku punya Aku emang sama sekali gak peduli apapun tentang kamu Zaki Jadi jangan pernah atur-atur aku Dan jangan pernah ganggu aku lagi Zaki Zaki Kamu jangan ngomong sembarangan gitu sama Rachel Pertunangan kamu sama Rachel gimana? Ya tanya aja sama yang mau Jangan tanya sama yang gak mau Tengah Tengah Bisa-bisa masuk ke unit sendiri. Emang bener-bener lo ya. Gue ada kerjaan tadi. Eh, alesan aja lo. Gue tau nih, gue pasti sengaja kan mau nyimpen akses gue yang lama, biar nanti lo bisa diem-diem masuk ke dalam unit gue, terus lo colongin makanan gue. Gak gitu juga kali. Lo bisa gak sih nge-negatif mulu sama gue? Ih, gue tau kali tipe-tipe cowok kayak lo. Cowok-cowok gak modal, maunya enaknya doang. Eh, lo bisa gak sih gak marah-marah tiap ketemu gue? Gak galak-galak gitu. Hati-hati lo, ntar lo jatuh cinta lagi sama gue. Ih, jatuh cinta sama lo. Amit-amit, amit-amit. Pahit-pahit-pahit-pahit. Ih, gak bakalan deh gue mau jatuh cinta sama cowok modalan kayak lo. Yakin? Ntar kembalik lo. Gak, gak yakin. Yakin seratus persen, seribu persen, sepuluh ribu persen. Yakin. Oke. Udah ah, lama lo. Aksesnya mana? Nih. Lama banget gini doang. Pulang lo sana. Oke. Pulang. Pulang. Jadi cewek kayak cabirawit banget sih. Pedes. Pulang. 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 Kenapa kamu di luar sendirian? Apa aku boleh nemenin kamu? Gak usah, aku lagi mau sendiri. Kamu pulang aja. Kamu marah? Enggak. Aku serius sama ucapan aku tadi, soal perasaan aku. Tolong gak usah bahas. Kamu fokus aja ke pencarian Rachel. Rachel udah balik. Dia hanya cari perhatian ngelakuin itu. Aku mau pulang. Tadi lah kau suka. G Angeliza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapan? Besok. Sayang. Ya gak bisa dadakan gitu dong. Aku gak peduli Tante. Pokoknya aku mau acaranya secepat mungkin. Yaudah kalau gitu aku permisi sebentar ya Tante. Bener-bener deh. Bikin stres juga tuh anak. Selalu aja mau-maunya dia sendiri. Lah, itu dia udah balik. Malam mbak. Malam pak. Mbak Riesel mau kemana ya? Sebaiknya saya hantar pak. Gak usah pak, makasih. Maaf pak, ini udah malam mbak. Saya takut terjadi ada apa-apa sama mbak. Pak, gini ya pak. Saya minta tolong bapak gak usah ganggu saya. Sangat rahmat tuh cewek. Gak mantus buat Salman. Rogah gue punya mantu kayak gitu. Wah, Zaki. Pak, Zaki. Lelah, ngapain sih panggil gue pak? Gak usah formal-formal. Oke, oke. Tapi lo ngapain disini? Lo pasti lagi mikirin soal Rachel, ya? Enggak. Gue gak peduli mbak dia. Iya, tapi kalau gue liat dari gaya muka lo kayak gini, pasti lo lagi mikirin soal cewek, kan? Ah. Sorry, sorry. Gue gak mau lancang. Iya, santai aja. Emang bener sih. Gue lagi mikirin perempuan. Dan perempuan itu... orang yang spesial di hati gue. Kanza maksud lo? Iya. Gue kenal banget sama Kanza. Gue tetangga sama dia dari dulu. Dan yang gue tau, Kanza itu orangnya gak gampang ngasih hatinya ke orang. Dia itu lebih ngutamain keluarganya. Apalagi sekarang, dia lagi fokus sama masa depan dia. Dan dia punya tujuan yang sampai sekarang dia belum bisa capai. Apa? Dia masih cari tahu soal pembunuh ibunya. Rasanya sampai saat ini aku masih belum terima kalau ibu aku dibunuh. Iya. Sama kayak gue. Dan kalau lo bisa wujudin impian dia itu, gue yakin Kanza bakalan senang. Dan dia akan terbuka sama lo. Dan gue rasa sekarang lo jangan paksa Kanza dulu untuk dapetin cinta lo. Ya, tapi gimana caranya gue bisa dibantukan, Kanza? Dia aja ngindar terus dari gue. Ya, karena dia gak mau ganggu hubungan lo sama Rachel. Sampai sekarang, dia ngerasa... Lo masih berhubungan sama Rachel. Iya, sih. Lo bener. Gue emang harus buru-buru mengakhirin hubungan gue sama Rachel. Karena emang gue gak pernah cinta sama dia. Dan di atas gue cuma Kanza. Mau kemana kamu? Bukan urusan kamu. Loh? Ini akan jadi urusan aku. Kalau ini semua tentang Kanza. Saki, kamu tuh kenapa sih? Aku tuh gak ada apa-apa sama Kanza. Dia temen aku dan kamu gak punya hak untuk halangin aku ketemu dia. Sejak kapan kamu temenan sama Kanza? Gak penting juga kan aku ceritain semuanya sama kamu. Saki, kalau kamu halangin aku lagi, aku teriak nih. skeptik, aku harus da, Engkak. Aku mau bengku. Dantину aku heuresan. Tengah. Kopo itu kan aku gak ma Trump yang luas. Jangan tinggi ke fon. Kopo itu öyle. Bukul matahari. Aku ketemualdpuk been kilojς. Pukul daya. Jangan Jurassic Park. Siapa sih malam-malam gini? Rachel? Masuk-masuk. Iya. Aku ganggu enggak? Maaf ya, malam-malam. Udah enggak kok enggak. Ada apa ya? Eh, sebenarnya aku buru-buru sih. Aku cuma mau bilang sama kamu kalau pertunangan aku sama Zaki jadinya besok. Kamu datang lebih awal ya buat bantu-bantu aku. Apa gue susulin aja kaget ke dalam ya? Jangan. Enggak gitu caranya, Bu. Ini mau ngomong apa sih sama Kanze? Gue penasaran banget, tau enggak, Bu? Udah, pokoknya lo tahan. Yang ada nanti Kanze malah makin menghindar sama lo. Lo yakin Kanze enggak bakal makin marah dan kesel sama lo? Iya. Maunya apa sih, dia? Kamu ngomong apa sama Kanze? Enggak ada yang perlu aku ceritain sama kamu. Kamu harus cerita sama aku. Kamu ngomong apa? Oke, aku mau cerita. Tapi enggak di sini. Di mana? Mobil kamu. Oke. Kamu ngomong apa sama Kanze? Aku lapar. Kita bisa pergi makan dulu enggak? Rachel, ini udah malam ya. Aku juga udah capek, aku ngantuk. Sekarang mendingan kamu cerita aja deh langsung. Kamu ngomong apa sama Kanze? Oke, aku ceritain. Aku tadi bilang sama Kanze kalau aku mau dia dateng ke pertunangan kita. Kamu tuh ngomong apa sih? Nah, kenapa emangnya? Saki, semuanya udah siap. Pertunangan kita akan dilaksanakan besok dan kamu enggak bisa cancel. Kamu tuh enggak bisa gitu dong. Semua keputusan kamu yang ambil. Kamu jangan seenaknya gitu, Rachel. Lebih cepat lebih baik dong. Mama-papa aku enggak bisa dateng. Om Haikal juga enggak bisa dateng. Tapi itu enggak apa-apa. Yang pentingan kita. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Gini ya. Aku bukan siapa-siapa kamu. Bukan bawahan kamu. Bukan pacar kamu. Jadi kamu enggak ada hak untuk atur hidup aku. Dan jangan harap kamu dapetin apa yang kamu mau. Kita lihat aja nanti ya. Aku pasti dapetin apa yang aku mau kok. Kamu bakal tetap jadi tunangan aku. Oke. Kita lihat aja nanti. Saki. 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 Aku cuma mau bilang sama kamu Kalau pertunangan aku sama Zaki jadinya besok Kamu dateng lebih awal ya Buat bantu-bantu aku Besok Mas Zaki dan Rachel akan tunakan Kenapa aku menenging lagi? Apa aku benar-benar harus keskiater ya? Sumi, kamu bisa antar aku keskiater enggak? Bu Eliza itu setiap hari kerjaannya marah mulu Heran Sumi, bisa enggak sih kerjaannya itu sehari enggak usah marah? Emangnya enggak capek apa? Hah? Kan bisa Sumi, kamu bisa antar aku keskiater enggak? Bangsi aja deh Tapi apa benar ya kata Mas Zaki kalau orang yang berobat ke psikiater itu bukan untuk orang gila aja Siapa yang gila Sumi? Eh Bu Eliza, enggak ada yang gila kok Bu Yaudah kalau gitu Sumi permisi masuk dulu ya Dilihat-lihat kayaknya si Sumi sekarang mulai dekat sama si Kanza Mulai berpihak sama Kanza dia sekarang Padahal kan selama ini dia harus ngebelain aku Dasar si Kanza tuh ya Udah pergi dari sini tetep aja auranya tuh masih di sini Beli nih Ma Salman Baru pulang kamu Kemana aja sih? Abis cari angin Cari angin Eh Salman, mama mau tanya Emang bener kalau Rachel itu sekarang udah balik lagi ke tempatnya Rosie? Iya Terus juga besok itu acara pertunangannya Rachel sama Zaki mah Besok itu harus dateng ya Apa? Rachel bertunangan sama Zaki? Kok bisa sih? Kenapa harus besok? Ya bagus lah mah Lebih cepat lebih baik Kok bagus sih Salman? Kamu tuh gimana sih? Harusnya Rachel itu tunangannya sama kamu bukan sama Zaki Gimana sih kamu? Mama gak mau tau ya pokoknya kamu harus batalin semua pertunangan mereka Makanya Salman ngantuk deh ma Salman ke kamar ya Salman, Salman! Mama lagi ngomong, Salman! Eh itu anaknya bener-bener deh Diajak ngomong malah kabur Lagian kok bisa sih? Tiba-tiba ngededak tunangannya besok? Rinn pokoknya kamu tambah lagi bunga-bunga disekitar sini ya Karena harus keliatan mewah Semuanya harus keliatan mewah Karena klien kita ini maunya full flower Ya? Ngerti? Oke disini tambahin lagi ya Ya Gimana? Bu Rachel? Ya gimana Bu? Kira-kira Ya iya bagus 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 Ya syukur lah Bu kalo Ibu puas Ya perfect sesuai dengan yang saya mau Yang pastinya kami akan melakukan yang terbaik buat Mba Rachel dan juga Ya walaupun acaranya juga terbilang mendadak dan lebih awal dari rencana kita ya Yang pastinya kami akan melakukan semaksimal mungkin buat Bu Rachel Bu Rachel Bagus bagus Saya suka tempat ini penuh bunga semuanya jadi wangi bunga juga Terima kasih ya Sama-sama Ya iya Ya ini dia nih buketnya Ah ini bukenya Ini Bu Rachel bunga bersama ini Terima kasih Iya Bagus banget Makasih banyak ya Pokoknya kamu lakuin yang terbaik buat acara pertunangan saya oke Yang pastinya Mba Rachel Ya udah terima kasih banyak ya Sama-sama Mba Rachel Saya siap-siap dulu Bu Rachel Iya Semua sudah siap Iya Stylist, designer dan makeup artist sudah datang Bu Oke ayo Saya siap-siap dulu ya Iya Marco Ya Bu Anterin saya ke salon ya Hari ini Zaki sama Rachel mau tunangan Bu memang Zakinya mau Bukan urusan kamu itu Maaf Bu Harusnya Harusnya hari ini tuh mama datang ke acara tunangan kamu Bukan acaranya Zaki Masa sih bu Hari ini tunangannya Mas Zaki sama Mba Rachel Ya iyalah mau gimana lagi Ya mau gak mau ya harus Karena udah disiapin kan semua hari ini Hmm Kok acaranya mendadak banget ya Bu Terus Mas Zaki juga gak ada cerita tuh sama Sumi Oh atau jangan-jangan Ini maunya Mba Rachel kali ya Bu Kalo emang iya Kasian ya Bu Soalnya cintanya Mba Rachel itu bertepuk sebelah tangan Sumi Kenapa sih kamu ngurusin urusan orang? Lagian hidup kamu tuh gak ada kerjaan lain apa? Gak usah kayak poli urusan orang lah Ya juga ya Bu Maaf Bu Kenapa lagi kamu senyum-senyum? Seneng amat Ya seneng lah Ma Masa nangis Saki Kamu mau kemana? Ya mau ke kantor lah Mau kerja kenapa? Kenapa? Kenapa yang ke kantor? Bukannya hari ini lu ada acara pertunangan sama Rachel? Yang mau tunangan siapa? Hah? Wah Lu tuh gimana sih? Ini tuh taruhannya nama baik perusahaan tau gak? Lu bilang sama gue harus jaga nama baik Adinata tapi lu sendiri yang ngerusak gimana sih? Eh Lu urus aja sendiri urusan lu ya Wah Sakit kali itu orang ya Kok dia malet coba sih? Mama juga kenapa mama seneng banget ma Loh Ya gak apa-apa dong Justru bagus kalo sampe acara tundangannya itu gagal dan berantakan Pasti kan mama baliknya Zaki yang jelek Dan kamu bisa naik Papa Haikal juga pasti bakal marah besar sama Zaki kalo ku liat kelakuan kayak gitu Ini waktunya kamu Buat gantiin posisinya Tengah Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus gimana? Soalnya ada pembunuh ibu Katanya bilang mencari bukti Terus sekarang mana? Ada perkembangan apa-apa Ya kakak juga kan gak cuma diem aja, Beb Kakak pasti akan cari terus kok Tidak cuma ngomong doang ya Buktiin dong Yaudah ya Beb mau berangkat kerja juga Sudah Good luck buat pekerjaan barunya Semoga gak langsung dipecat ya Terima kasih ya Kamu hati-hati ya Ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya lancar hari ini Berarti aku bisa kesihatan dulu nih sekarang Sebelum kerja Bismillah Mas Zaki Mas Tubuh benar mas Apa? Mas Semalam Kanza chat sungmi Katanya dia mau diantar ke peskiater Nih Lihat Oh yaudah Nanti biar aku anternya Jangan-jangan mas Nanti kanza gak mau lagi ke peskiater Kalo mas Zaki yang anter Jadi gimana dong Yaudah kamu aja deh yang anter ya Kamu biar anterin dia Ke peskiater kenalan saya Wah iya mas Kebetulan saya juga udah konsultasi Tadi malam sama dia Iya mas Oke Mas Zaki Tunggu minta maaf mas Sumi boleh tanya gak mas Emangnya beneran ya mas Hari ini Mas Zaki mau tunangan sama Mbak Rachel Gak ada yang mau tunangan hari ini Udah lah pokoknya hari ini Kamu jangan lupa ya Anterin kanza ke sana Baik mas Alah jadi gimana sih Yang bener mereka tuh jadi tunangan atau enggak Jelas banget Mbak 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 selamat menikmati